Intro Sebelum kita ke mahasiswa kita kasih kesempatan kepada Mas Eko terbila untuk menuntaskan yang tadi Mas Eko ragu dengan prestasi Gibran sebagai wali kota Kita harus bertanya ya ada 500 sekian jumlah wali kota bupati di Indonesia Dan kalau kita bilang bahwa Mas Gibran ada hasilnya di Solo Pertanyaan kita kan simple, ini prestasi sebagai wali kota atau prestasi sebagai anak presiden Kan itu beda, wali kota-wali kota lain mau ketemu menteri saja bisa antri 2 bulan 1 bulan Untuk katakanlah ada proyek, ini menterinya yang datang ke Solo Dan di Solo ada 17 kalau tidak salah PSN proyek strategis nasional Ini pasti berdampak secara ekonomi, jadi kita harus fair juga melihat itu Itu yang pertama, saya ingin sedikit komentar sama Bang Andre tadi soal perang saudara dan lain-lain Saya agak terganggu juga bahwa ini untuk mencegah perang saudara Maka menyatukan Prabowo dengan Jokowi Seolah-olah Indonesia ini cuma punya 2 orang ini yang enggak dong Gitu loh, enggak ini kita tuh biasa-biasa saja Gitu loh, bahwa Gibran disatukan dengan Pak Prabowo maka mencegah perang saudara Seolah-olah itu hoax, pernyataan Mas Eko itu hoax Apakah menyatukan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu Enggak, perang saudara itu bahaya Saya enggak bicara itu, jangan Mas Eko menebar hoax Disini rekamannya ada Mas Jangan kayak ini, ini TV loh Mas, bukan media sosial Di Twitter mungkin Mas diduga menebar hoax gitu Ini kan Prabowo-Jokowi tadi maksudnya Pak Nah sekarang katanya mau menjaga perang saudara Seperti Andri Bila Mas Eko, jangan salah juga mentafsirkan apa yang dia sampaikan Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko Jangan, 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 jangan mengadopsi pernyataan orang lain Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko, ini TV One Iya setuju, yang menyatakan perang saudara itu anda loh Bukan, bukan apa namanya TV dia? Yang menyatakan perang saudara itu anda Cokro TV ini Mas Yang menyatakan perang saudara itu anda loh Ini TV One, Cokro TV Statementnya anda loh Bukan, jadi gini Anda bilang, kita butuh persatuan Enggak, enggak, enggak Yang menyatakan perang saudara itu Bos, narasi kalian itu lebih berbahaya dari pernyataan Ini TV One, gak Cokro TV Mas Bukan, justru saya ingin mengatakan bahwa Itu gak mungkin terjadi Indonesia ini Jadi Jangan berpikir tentang itu Kita nih rakyat biasa-biasa saja Kata siapa, enggak kata siapa Nih, saya yang jelaskan Nggak tau di bawah itu udah kayak api dalam sekam Dulu Maka ini jangan kurang ajar Nih, nih, nih Jadi Mas Eko saya jelasin Kondisi 2019 itu Iya Anda Slow Ancaman perang saudara Slow down Slow down Ada ancaman perang saudara Karena pulau Yang begitu Keras didap Di 2019 Untuk itulah Pak Jokowi Dengan kebesaran hatinya Bersama-sama Pak Prabowo Melakukan rekonstriasi Nah Alhamdulillah Rakyat menikmati Kok dipertanyakan lagi Itu sudah diulang-ulang Sampai di sana Saya agak bingung Bapak kita harus mau ada generasi muda Dulu Ibu Mega mendukung rekonstriasi Sekarang Adian mempertanyakan Sampai di sana Mari kita kasih ke teman-teman mahasiswa Silahkan Mahasiswa silahkan bertanya Bang Adian kami mohon partisipasinya Bang Andre kami mohon juga partisipasinya Nggak apa masalahnya Coba jelasin Tadi Semua orang Seluruh rakyat Mendukung rekonstriasi Termasuk Ibu Mega Sekarang Mbak Adian mempertanyakan Rekonstriasi itu Rekonstriasi yang mana Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Demi persatuan Indonesia Itu bukan rekonstriasi Prabowo diangkat jadi menteri Sampai presiden Itu aja Itu hal yang berbeda Enggak dong Jangan Jangan kemudian lu drama Itu rekonstriasi Dan itu diakui oleh presiden Jokowi Dan seluruh Jokowi angkat Prabowo menjadi menterinya Jokowi mengangkat calon presiden yang sudah kalah menjadi menterinya Itu bukan rekonstriasi Nah Itu masih Ini agak menarik Jangan kemana-mana Lu jangan kemana-mana Mohon maaf Bu Mega dulu mendukung Sekarang kau mau pertanyakan itu Daripada kita menter kejauhan Boleh kita ke mahasiswa dulu Silahkan Dari mahasiswa Ibnu Kaldun Silahkan bertanya Baik Perkenalkan nama saya Satriya Saputra Halim Saya dari Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Saya ingin bertanya kepada Pak Jasilul Langsung ditanya Biar kebagian semua porsi bicaranya ya Baik ya Oke jadi Apakah dengan terpilihnya Gibran Sebagai cawapres Prabowo Merugikan atau menguntungan Bagi Caimin Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan sekarang Boleh dijawab Pak Oke terima kasih Langsung saja Tentu Rakyat nanti yang akan menilai ya Tapi bagi pasangan Amin Kita fokus untuk agenda-agenda yang sudah kita siapkan Dan koalisi perubahan Nah Sekarang Rakyat sudah menilai Sejak Ini disebutnya era reformasi Era reformasi itu ditandai dengan tumbangnya Atau munculnya anti KKN Nah Nanti rakyat yang akan menilai Dari setiap Masing-masing calon yang ada Oleh sebab itu Amin akan menyerahkan kepada rakyat Untuk melihat Track record Pengalaman Prestasi Masing-masing Nah melihat dari calon-calon yang ada Saya sebagai Bagian dari pasangan Amin Kok yakin betul Di 2024 Memang Waktunya berubah Dan ini waktunya untuk Anies dan Gus Muhaymin Karena apa Karena ini pasangan yang setara Ini bisa Ini memang Pasangan yang ditunggal Nantinya Karena apa Didukung oleh partai yang setara Di dalamnya itu partai yang sama-sama level menengah Dua usianya sama-sama muda Dan lahir dari aktivis pergerakan Nah yang ketiga Memang setiap periode kepemimpinan Lahirnya seorang pemimpin Itu selalu ada tanda-tanda alam Ada tanda-tanda alam Yang menuju orang itu akan jadi pemimpin Misalkan Dari peralian Pak SBY ke Pak Jokowi Kita melihat kan Ilmiah ini Iya Iya memang kita harus jawab Ilmiah kan ini Kampus ini yang tanya Tanda-tanda alam ya Pak ya Iya tanda-tanda alam Dalam setiap Pergantian Kepemimpinan Sekarang tanda-tanda alam Magnetnya Nah waktu itu Pak Jokowi sangat Tanya aja ke Pak Adian Betapa Pak Jokowi itu menjadi magnet Kita itu disitu Jadi magnet Pak Jokowi luar biasa Hari ini Hari ini magnetnya ada di Pak Anies Baswedan Coba Anda lihat jalan kemana-mana Di Makassar sedemikian banyak orang Di Sidoarjo Di tempat-tempat yang lain Anda lihat Termasuk di Sumatera Barat Saya yakin Apalagi kalangan ibu-ibu Itu Nah ini sebagai tanda Bahwa memang ke depan ini Pasangan Amin yang akan memenangkan Makanya kita gak ribut Mau Mau bertarung dengan Anak Presiden Ya monggo Tapi survei membuktikan Pak Sampai sekarang masih posisi buncit Pak Survei banyak variabelnya Dan varian surveinya juga banyak Kita belum melihat Dinamika ini Sampai hari ini belum putus Apakah besok misalkan Setelah Katakanlah Pak Prabowo dan Pak Gibran Itu di deklarasi Itu makin naik atau tidak Hari ini naik katanya Menurut LSI Nah semua ini masih ada dinamika 120 hari Namun Ya 115 hari Namun Yang kita lihat Tanda-tanda Secara rasional ya Zaman ini Akan berubah Karena apa Banyak perilaku-perilaku yang anomali Sekarang Konkretnya Ya Pak Ndol disana Dulu disini Disini kesana Gitu maksud saya Saya gak bilang Pak Adian Pak Adian yang biasanya sangat tegas Sangat lugas Menilai Pak Jokowi Sekarang gak Padahal jelas Kalau TAP MPR Undang-Undang 28 Soal anti KKN dan nepotisme Bahkan ada yang melaporkan ke KPK Soal nepotisme Nah ini menurut saya Sekarang yang terjadi memang Di Ya di demokrasi kita Pengamat hari ini banyak menyampaikan Ini merosot Indeks demokrasi kita merosot Nah ini tentu harus kita Berbaiki bersama-sama Bukan berarti Misalkan Pak Mas Gibran Itu maju Menyalahi Undang-Undang Enggak Karena Undang-Undangnya Sudah dirubah kan Kan sudah-sudah Sudah enggak Namun Menurut etika Penyelenggaraan negara Yang bersih dan bebas Dari KKN Itu semangatnya Yang kita ambil Maka Gak salah Apa yang disampaikan Adik tadi Mas bertanya ke saya Kita uji saja Menurut Abel Hamlingkolan Untuk melihat karakter seseorang Belilah dia kekuasaan Nah itu Untuk menguji orang itu Belilah dia kekuasaan Dan Pak Adian yang sudah menikmati itu Mbak Jiru Nampaknya koalisi Anda Begitu menikmati ya Perang antara Ganjar Mahfud Dan juga Prabowo Gibran ini Kenapa? Nampaknya koalisi Anda Begitu menikmati Apa yang sedang terjadi Akhir-akhir ini Bang Merasa diuntungkan Begini Yang namanya Zaman Alam itu memang Dia terjadi Yang kadang Di luar skenario Kita tidak Pernah membayangkan Begitu Misalkan Pak Gibran Suatu saat Menjadi Atau dicalonkan Jadi wakil presiden Begini Jutaan orang Di Indonesia Yang usianya sama Dengan Pak Gibran Usianya ya Tapi hanya Satu orang Yang anaknya presiden Dan sekarang Punya kesempatan Menurut konstitusi Untuk menjadi Wakil ketua Menurut konstitusi Ya supaya Pak Dian Jelas Pak Dian Itu terus yang di ini Ini MK Ini MK Sudah dirubah Ini konstitusional Apakah setiap Konstitusional Yang konstitusional itu Itu memberikan Keadilan kepada masyarakat Nah itulah Masyarakat yang akan Menguji Lewat mana Nanti 14 Februari Kalau amin Amin menang Teruji itu bahwa Akal sehat Masyarakat Itulah yang akan Mengalahkan konstitusi Jangan ada gitu Justru Prabowo memilih Gibran Ini menurut Anda Menguntungkan pasangan amin Ya nantilah Senyumnya Senyumnya lebar ya Senyumnya lebar Yang jelas Kalau dari senyumnya Semang ya Kayaknya ya Amin Pasangan amin Menikmati dinamika Akhir-akhir ini Minggu-minggu ini Bukan menikmati Di atas penderitaan Orang lain Pak ya Enggak Kan gini Amin ini Pasangan pertama Yang dideklarasikan Yang kemudian Ketika itu Kita sendiri Bukan Agustus September Oh waktu Di Sentul Itu Agustus Nah Setelah itu 13 Agustus 12 Agustus Beliau Bersama-sama kami Lalu Iya dulu PKB Kan beliau itu PKB Wakil Ketua Umum PKB 2 September Di Kota Pahlawan Surabaya Nah ketika itu Dideklarasi Memang banyak orang Memang banyak orang Kemudian Ada efek kejut disitu Oh betul ternyata Cak Imin kesitu Oke Sejalan dengan waktu Kemudian Memang banyak Hambatan-hambatan Dan sekarang Sudah dibuktikan Tercata memang Demokrasi di Indonesia Berjalan baik Ternyata Ternyata tidak ada Hambatan-hambatan Dan halangan Iya kan Tapi Di sisi lain Ternyata memang Ada konstitusi Yang harus dirubah Oke Poin itu lagi Supaya Berjalan itu Supaya ada Nah dan ini Kita nikmati Tapi dari pasangan Amin Tidak menyangka Ternyata Prabowo Memilih Gibran Plot twistnya itu ya Bang Henry Satrio Kesan lagi Di tanggap Henry Satrio Demokrasi Pemirsa